hai 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 Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya nama Sifais kali ini saya akan membuat doily atau taplak bundar ya contohnya saya sebelumnya sudah pernah bikin ini dia contohnya hanya penambahan penambahan increasing increasing ya untuk pemula yang sudah mulai mengetahui jenis-jenis Stitch mudah untuk mengikuti jadi pertama adalah rantai 5 kemudian diisi 12 single crochet kemudian increasing double crochet 1224 selebar lingkaran yang akan kita butuhkan ya seperti kalau kita membuat topi pada awalnya adalah lingkaran kemudian penambahan increasing satu lubang diisi dua kali bisa HDC bisa DC seperti ini jadinya kemudian nanti kita akan mengisi eh bagian hiasan ya seperti pada contoh yang sudah saya buat saya membuat rantai yang kemudian di sambung-sambungkan dicantel-cantelkan ya istilahnya misalnya 4 kemudian 444 sampai ketemu lagi di ujung seperti ini nah lihat kan kemudian nanti lanjut tiro berikutnya saya bikin enam jadi supaya dia tidak mengkerut dia terus pelebar seperti itu ini saya membuat enam kemudian yang ditaruh di tengah 6 lagi dicantelin di tengah lagi jadi selang-seling di tengah-tengah enam rantai lagi membentuk lingkaran jadi semakin melebar ya lingkaran seperti ini ya teman-teman bisa lihat contohnya kalau seperti ini aja jadi ini yang coklat yang saya buat akan berbeda nanti tampilannya dengan yang putih karena ada modifikasi tetapi basicnya adalah sama ya increasing dari row 1 ke row 2 ke row 3 dan seterusnya nah ini setelah membuat rantai-rantai seperti ini rantainya mau akan saya isi jadi nanti berbeda tampilannya bisa dari single crochet bisa kombinasi dengan half double crochet atau juga bisa dengan double crochet jadi teman-teman nanti atur aja mau seperti apa ini saya yang pertama saya isi dengan single crochet 2 kali HDC sekali kemudian DC sekali dan kembali lagi HDC sekali kemudian single crochet lagi seperti itu kemudian yang sebelahnya saya isi single crochet 4 kali jadi nanti kita atur sesuai dengan kebutuhan maksudnya jangan sampai dia terlalu lebar atau terlalu sempit jadi tidak ada pola yang baku kalau untuk membuat doi seperti ini jadi sesuai dengan ukuran benang juga buknya ya atau pennya nah ini saya sudah mencoba sebelumnya sehingga saya bisa membuat yang kedua seperti ini nah agak berbeda ya dengan yang putih seperti tadi seperti ini ini masih mau akan saya lanjutkan ini sudah seperti bunga nanti saya akan mengganti benang dengan warna coklat tua supaya terlihat klasik dan rastiknya karena tema kali ini adalah tema rastik rastik klasik mengingat bulan April adalah bulan ternyataan hari kelahiran Raden Ajang Rabi menikah lawan namikah enastasi Indonesia yang pernah hidup di abad 19 ini kita kembali ke masa lalu dan saya teringat untuk orang-orang menggerap orang-orang menggerap jaman dulu pada setiap acara makan biasanya selalu menyertakan perlengkapan yang lengkap salah satu dantarnya adalah dekorasi dekorasinya berupa seperti ini doili dari rajutan ya rajutannya berupa crochet nah ini saya maksimal saya setelah saya isi saya buat lagi dengan benang berbeda rantai jadi saya isi lagi rantai 6 atau 7 teman-teman boleh kelipatan ganjil atau guna tidak masalah dimasukkan di tengahnya nah seperti ini ini nanti untuk membuat eh aging lagi ya pada akhir dari doili ini terus seperti ini taruh di tengah sampai berkeliling selesai perhatikan jangan sampai dia makrut benang yang pertama tadi saya menggunakan warna krem ya masih dari jenis yang sama kartun rayon sementara yang putih saya juga buat dari benang yang sama dengan warna putih beding ya seperti warna bunga melati yang sering dipakai oleh grading ajang kartini di hiasan rambutnya ya pada saat dia menggunakan yang kondi atau sanggul apa banyak itu orang ini mudah ya untuk pemula bisa mengikuti yang penting pada saat membuat lingkaran dia tidak boleh berkurang ya hitungannya harus bertambah itulah namanya inggris ini jadi di roh ke dua selalu ada penambahan dua kali lipat jika nanti teman-teman memulai dengan 10 single crochet berarti di roh ke dua harus ada dua kesusukan boleh single crochet lagi boleh double crochet boleh half double crochet banyak nanti pola-pola yang bertebaran di dunia maya bisa diikuti dengan mudah nah jadinya seperti ini seperti sarang laba-laba ya seperti sarang laba-laba tetapi eh bukan laba-laba beneran dan ini akan terlihat cantik dan klasik semakin melebar eh hitungan rantainya semakin saya terbanyak tadi sudah 8 misalnya saya akan membuat 9 seperti itu atau 10 nah setelah saya merasa cukup lingkaran ini di jaring-jaring yang terakhir saya isi lagi dengan double crochet sebanyak 10 nih karena dia sudah lebar ya saya isi 10 seperti ini nah ini 10 kemudian disebelahnya tidak saya bikin double crochet tapi saya bikin single crochet boleh lima boleh enam sesuai dengan kebutuhan ya sepenting dia tidak sampai mengerut hasilnya atau tidak terlalu lebar jadi pas pada saat dia diletakkan di meja yang datar gitu dia berbentuk lingkaran sempurna kita ikuti lagi setelah tadi BC 10 kemudian yang sebelahnya kita isi 5 SC kemudian DC 10 lagi segitu seterusnya sebelum nanti kita ending berakhir dengan slip stitch nah ini kombinasi warnanya bagus banget ya kebetulan pada saat mengikuti challenge ini saya punya benangnya nih ini benang yang jarang-jarang saya pakai karena memang khusus untuk bikin karya-karya tertentu kecuali ada request dari pelanggan saya akan menggunakan benang ini bisa diikuti ya teman-teman semua bisa nanti terus melanjutkan sampai nanti selesai sekarang single crochet 12345 kemudian ADC lagi eh sorry maaf maksudnya DC 10 jadi nanti terlihat eh seperti bergelombang gitu ya bisa saja sih teman-teman memakai DC semua tetapi nanti hasilnya kurang cantik karena dia tidak ada apa gradasi gelombangnya ya doili ini bisa dipakai untuk pas pas bunga sebagai pas bunga hiasan di meja tamu tapi bisa juga untuk alas tatakan piring kemudian tempat buah atau cangkir ya zaman dulu tuh cangkirnya kan cangkir jadul besar-besar nah ini cukup loh buat cangkir-cangkir yang model dulu yang gede-gede gitu seperti yang suka dipakai sama ayam-ayam kita nah ini saya sudah selesai tinggal slip stitch kemudian putus benang kemudian kita rapihkan kita rapihkan dulu kumis-kumisnya bisa dengan haktennya langsung atau mau dengan jarum silahkan saya cukup dengan menggunakan hakten saja kemudian tadi disimpul dulu di tali mati yang pertemuan dua benang tadi supaya tidak mudah lepas nah seperti ini penampakannya ya teman-teman seperti jaring yang laba-laba terlihat cantik kalian juga bisa membuat ukuran boli ini menjadi lebih besar diameternya kalau yang saya buat ini diameternya sekitar 15 cm yang 12-15 cm nah seperti ini penampakannya yang putih dan ini yang gradasi coklat tua ya dark chocolate dark coklat dan warna krem ya krem kermasan seperti ini oke semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk berkarya terutama para rajuters ya yang hobi rajut-merajut silahkan Anda bisa berkreasi selamat menikmati